Haleluya, haleluya, haleluya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu hebat, karena apapun yang terjadi kamu hebat Jangan ada satu orang yang bilang Kamu susah Kamu bodoh, kamu miskin Kamu hebat, kenapa kamu hebat? Karena ada roh kudus di dalam kita Kenapa kamu hebat? Karena ada penyertaan malaikat Tuhan di dalam kita Kenapa kamu hebat? Ada kasih Tuhan yang luar biasa Yang mengampuni dosa kita Yang memberi kekuatan buat kita Dan memampukan kita melalui segala perkara Sehingga kita dapat berkata Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Kristus Yang memberi kekuatan kepadaku Haleluya Secara khusus Karena today is Monday Karena hari ini lah hari Senin Maka kita ada dalam program kita VHM Please help me Kenapa kita harus berseru Please help me pada Tuhan Karena kita tahu Tuhan selalu punya jalan yang terbaik Hari ini selalu saya bilang program ini Program interaktif Kenapa? Karena saya hanya memberikan jawaban firman Tuhan Saudara lah yang memulai program ini Dengan pertanyaan-pertanyaan saudara Karena itu Apapun yang menjadi pertanyaan saudara Di kolom komen cukup hashtag VHM Lalu sampaikan Saudara Karena saya rindu Menjadi hamba Tuhan yang dekat dengan saudara Saya tidak menjadi hamba Tuhan yang terpisah jauh dari saudara Karena saya mengerti Bahwa hamba Tuhan dan jemaat Harus memiliki hubungan yang manis Dan saudara yang kasih lem Tuhan Karena hubungan kita hanya melalui YouTube ini Biarlah meskipun melalui YouTube Tapi tetap pertanyaan saudara dapat saya jawab Saya arahkan Sehingga kita semua akan mendapat hal-hal yang Semakin baik di dalam terang kasih Tuhan Haleluya Nah hari ini secara khusus Ada pertanyaan yang masuk ke redaksi kami Atau dari komen ini yang Kemudian ditangani oleh tim Dari program Kamu Hebat Pertanyaannya Sederhana tapi dalam Sebetulnya Orang mati itu kemana sih? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan Saya baca ini Antara bingung Antara lucu Sama sekaligus Tertantang Saudara-saudara Karena Ini pertanyaan yang seru Sebetulnya Orang mati kemana sih? Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan Kalau sudah diberkati dengan program ini Jangan lupa Share Jangan lupa Like-nya Dan jangan lupa Kalau ada lonceng Dibunyikan Sehingga kita tahu Saudara ada Lalu kemudian Yang belum subscribe Boleh subscribe Sehingga kita selalu jadi komunitas Yang kuat dalam program Kamu Hebat Hallelujah Nah Surga yang kasih dalam Tuhan Hari ini secara khusus Sempat sudah saya singgung Kita akan membahas tentang Orang mati itu kemana sih? Iya kan? Iya kemana ya? Ke kuburan Jaius Iya kan? Nah Ayo mari kita lihat firman Tuhan Dalam Wahyu 14 ayat 13 Dan aku mendengar suara Surga berkata Tuliskan Berbahagialah orang-orang mati Yang mati dalam Tuhan Sejak sekarang ini Lihat Alkitab Buat sebuah terobosan yang aneh Orang kalau dia tanah mati Aduh kesiannya dia mati Aduh kenapa dia mati Wah gitu ya kan Tapi Alkitab berbahagialah orang yang mati Yang matinya dalam Tuhan Jadi surga yang kasih dalam Tuhan We know Bahwa mungkin kematian menyedihkan Tapi kematian bukan mendatangkan tekanan Kenapa? Karena justru dalam kematian Kita tahu kemana orang yang mati itu pergi Sehingga gak ada yang perlu dikhawatirkan Gak ada yang perlu ditakutkan Kita tahu Makanya Alkitab bilang Berbahagialah orang yang mati Dan matinya di dalam Tuhan Sungguh kata Roh Supaya mereka boleh beristirahat Dari jerilah mereka Karena segala perbuatan mereka Menyertai mereka Haleluya Nah lukas 16 ayat 19 sampai 31 Nah ini menarik Untuk kita bisa lihat Apa yang terjadi setelah kematian Lukas 16 ayat 19 sampai 31 Orang kaya dan lasarus yang miskin Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah umu dan kain halus Dan setiap hari Ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis bernama lasarus Badannya penuh dengan borok Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan laparnya Dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang Dan menjilat boroknya Ayat 22 Lihat sehebat apapun orang kaya Sekuat apapun dia itu Ayat 22 bilang Kemudian Matilah orang miskin Itu lalu dibawa ke malaikat-malaikat Kepangpana perang Orang miskin mati Kenapa orang miskin mati? Karena orang kaya tidak peduli Jangan sampai kita jadi orang yang tidak peduli Mengakibatkan kematian orang lain Ayat 23 Tapi dengar Sehebat apapun sekuat Apapun sekaya Apapun dia Ayat 23 bilang Orang kaya itu Juga mati Engkau boleh penjabat Engkau boleh orang kaya Engkau boleh orang hebat Engkau pasti mati Pertanyaannya bukan Kita mati atau tidak mati Pertanyaan yang pertama Kapan kita mati? Lalu yang kedua Kalau kita mati Kita kemana? Pertanyaan yang ketiga Sudahkah kita siap? Kalau kita mati Jadi sudahkah yang kasih dalam Tuhan Matinya itu pasti Tapi sudahkah kita siap? Tahukah kita kapan kita mati? Lalu kemudian Kemana kita setelah kematian? Nah ini yang Alkitab punya jawaban Yang luar biasa Dikatakan orang kaya itu juga mati Lalu dikubur Dan sementara Ia menderita sengsara Di alam maut Ia memandang ke atas Dan dari jauh Dilihatnya Abraham Dan Lazarus Duduk di pangkuannya Lihat serakah yang kasih dalam Tuhan? Sementara dia menderita Dia lihat Wow Lazarus yang tadinya miskin Sekarang dulu Di pangkuan Abraham Ayat 24 Lalu ia berseru Katanya Bapak Abraham Kasian laku Suruhlah Lazarus Lihat Gaya Gaya sombongnya Meskipun sampai neraka Masih ada Coba lihat disini Katakan Kasian laku Suruhlah Lazarus Dia pikir Ini kan yang bisa disuruh-suruh Ini kan cuma pengemis Lihat Sekarang dia kasih Ketauan jahatnya hatinya Ketauan busuknya hatinya Supaya mencelurkan ujung jarinya Ke dalam air Dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan Dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anak Ingatlah Engkau telah menerima Segala yang baik Sewaktu hidupmu Sedangkan Lazarus Segala yang buruk Sekarang dia mendapat hiburan Dan kau sangat menerita Ayat 26 Selain daripada itu Di antara kami dan kau Terbentang jurang Yang tak terseberangi Supaya mereka yang mau Pergi dari sini Kepadamu Ataupun mereka yang mau Datang dari situ Kepada kami Tidak dapat menyeberang Kata orang itu Kalau demikian Aku minta kepadamu Bapak Supaya kau menyuruh dia Ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang Saudaraku Supaya ia memperingati mereka Dengan sungguh-sungguh Agar mereka jangan masuk Telah ke dalam tempat Penderitaan ini Tapi kata Abraham Ada pada mereka Kesaksian Musa Dan para Nabi Baiklah mereka mendengarkan Kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tapi jika ada seorang Yang datang Dan yang tanya orang mati Jika mereka Tidak mendengarkan Kesaksian Musa Dan para Nabi Mereka tidak juga Akan mau diyakinkan Sekalipun Oleh seorang yang bangkit Dari antara Orang mati Lihat sebenarnya Yang kasih dalam Tuhan Perumpamaan ini Mengajarkan banyak hal Tentang kematian Sehingga Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan Buat kita orang percaya Kematian bukan misteri Buat kita orang percaya Kematian itu Sesuatu yang pasti Sesuatu yang jelas Dan sesuatu yang tertulis Dalam firman Tuhan Makanya saya pelajari Setiap orang mati Langsung mendapat tempat Saya ulangi sekali lagi Dalam iman Kristen kita Kita percaya Setiap orang mati Langsung mendapat tempatnya Orang miskin mati Dibawa ke pangkuan Abraham Orang kaya mati Ada di tempat penghukuman Jadi semua yang kasih dalam Tuhan Di dalam kekristenan Kita tidak percaya Pertama arwah penasaran Apakah dibunuh Ataukah bunuh diri Tetap kekristenan Tidak mengenal Istilah arwah penasaran Arwah penasaran Itu tetap adalah Iblis yang menyamar Yang kedua Kekristenan tidak percaya Dan tidak mengenal Istilah arwah gentayangan Arwah gentayangan Tetap Iblis yang menyamar Dan yang ketiga Misalnya arwah ditolak bumi Dan ditolak langit Ada orang-orang yang berkata Wah dia karena permainan Yang mengkuasa ketulapan Dia arwah yang ditolak langit Ditolak bumi Itu semua adalah permainan Permainan roh setan Yang bersembunyi Karena Iblis menyamar Dia bersembunyi Di balik orang-orang tertentu Supaya manusia Lebih percaya Oh ini mami Oh ini papa Oh ini mertua Oh ini si dia nih Sekarang dia jadi arwah gentayangan Karena dia matinya Mati penasaran Sebenarnya bukan yang kasih dalam Tuhan Itu cara Iblis Untuk mengacaukan Sehingga akhirnya Kita terfokus Hanya pada setan Dan segala permainannya Nah saya pelajari Kekristenan percaya Ada dua pengadilan utama Yang pertama Tahta putih Coba lihat wahyu 20 Ayat 11 12 dan 15 Dikatakanlah Aku melihat satu tahta putih yang besar Dan dia Kristus yang duduk di atasnya Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit Dan tidak ditemukan lagi tempatnya Ayat 12 Perhatikan baik Dari wahyu pasal 20 ini Dan aku melihat orang-orang mati Besar dan kecil Berdiri di depan tahta itu Lalu dibuka semua kitab Dan dibuka juga semua kitab lain Itu kitab kehidupan Dan orang-orang mati Diakimin menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang ada tertulis Dalam kitab-kitab itu Ayat 15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan Namanya tertulis Dalam kitab kehidupan itu Ia dilemparkan Dalam lautan api Jadi sudah gue yang kasih Dalam Tuhan Setiap orang mati Setiap orang mati Pada akhir zaman nanti Ketika Yesus datang kembali Dia harus menghadapi dua pengadilan Yang pertama namanya Takhta putih Semua besar, kecil, tua, muda Siapapun dia harus berhadapan Dengan takhta itu Dibuka semua kitab Salah satunya Bernama kitab kehidupan Dan yang namanya Tidak tertulis dalam kitab kehidupan Siapa yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Mereka yang menerima Yesus Sebagai Tuhan yang juru selamat Yang tidak ada namanya Hanya Dari hadapanku Lagi kaum pembuat kejahatan Nah yang kedua Ada takhta pengadilan Kristus 2 Korintus 5 Ayat 9-10 Dikatakan Sebab itu juga kami berusaha Baik kami diam dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Sebab kita semua Kita semua Siapa semua disini Orang-orang percaya Orang yang sudah ditemukan Dari Yesus Kita semua harus menghadapi Tata pengadilan Kristus Supaya setiap orang Memperoleh apa yang patut diterimai Sesuai dengan dilakukan Dalam hidup ini Baik ataupun jahat Jadi sudah yang kasih Tuhan Setiap orang percaya Menghadapi dua Tata pengadilan Kristus Yang pertama Tata putih Yang kedua Tata pengadilan Kristus Tata putih Dipisahkan Antara kambing dan domba Meraka Atau sorga Tetapi Tata Pengadilan Kristus Yaitu Pengadilan Untuk masing-masing Mendapat ukuran Rumah kota Yang layak Sesuai dengan kesetiaannya Jadi jelas Dalam Alkitab Dikatakan Ada yang ke surga Dan ke neraka Namun sebelum Pengadilan Kristus Ada tempatnya Masing-masing Apa maksudnya Ada tempatnya Yang pertama Itu pangkuan Abraham Itu belum surga Karena surga Baru nanti Akan terbuka Ketika Kristus Lalu ditakta Jelasnya Tetapi Istilahnya Firdaus Atau Pangkuan Abraham Tapi yang kedua Yaitu tempat Penghukuman Apakah tempat Penghukuman Dimana orang kaya Itu ada Itu namanya Neraka Belum Itu baru Tempat penghukuman Karena neraka Baru nanti Setelah Kristus Tantang kembali Sebagai Imam Mahdi Kalau begitu Berarti apa tugas kita Yang pertama Pastikan Kita menerima Yesus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Karena kita berkata Di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain Yang olehnya manusia selamat Tidak ada nama Yesus Yesus sendiri berkata Akulah jalan kebenaran hidup Tidak ada seorang pun Sampai kepada Bapak Jika tidak melalui aku Jadi jelas Kita harus menerima Yesus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Yang kedua Pastikan Kita menuruti Firmanya Karena kalau kita Sudah menerima Kristus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat Kalau kita tetap hidup Dalam daging Kita tetap hidup Mau-mau kita Kita tetap hidup Dengan cara-cara duniawi Maka kita pun tidak layak Jadi pastikan Kita menjadi pelaku-pelaku firman Kita tak ada setia Pada firman Tuhan Dan yang ketiga Bagaimana Supaya kita menerima Kepastian keselamatan Kekal Jalani panggilan Karena setiap orang Yang sudah diselamatkan Akan dipilih Dan dipanggil Tuhan Ini beri tanggung jawab Ilahi oleh Tuhan Untuk membawa damai Untuk menjadi saksi Tuhan Untuk meluaskan Kerajaan lagi Muka bumi Ada panggilan Pertanyaannya Kita setia gak Dengan panggilan Atau kita ngambek Atau kita Kita kecewa Tapi karena kita Tahu upahnya Surga apapun yang terjadi Kita bertahan Dan yang keempat Pastikan hidup kita Penuh dengan suka cita Karena kita bilang Apapun yang kamu kerjakan Lakukan seperti untuk Tuhan Dan Tuhan mau kita lakukan Apapun dengan suka cita Bukan dengan meneluh Bukan dengan bersungut Bukan dengan duka Bukan dengan paksa Tapi lakukan segala sesuatu Dengan suka cita Karena Kristus yang telah Memilih dan menyelamatkan kita Ada Kristus yang tidak pernah Meninggalkan kita Dan selalu memberi yang terbaik Buat kita Alhamdulillah Saudara ku Buat saya adalah kebanggaan Mereka dapat sharing Menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara Saling menguatkan Lepang Tuhan Sehingga melalui program PXM ini Kita saling Berinteraksi Saling menguatkan Saling mengarahkan Agar pada dasarnya Setiap kita Hidup seterus firman Tuhan Berjalan ke tangan kita Makinlah makin kuat Berlari tidak menyeriti Berjalan tidak menyelemah Karena Tuhan membela kita Selalu menyediakan yang terbaik Kesimpulan saya Status Setiap orang pasti mati Yang kedua Setelah mati ada dua tempat Sorga Atau neraka Tapi sorga Atau neraka Baru nanti kita terima Setelah Yesus datang kembali Tapi sekarang Ada pangkuan Abraham Dan ada tempat hukuman Bagaimana supaya kita bebas Dari tempat hukuman Pastikan kita menerima Yesus Bagi Tuhan Selamat Pastikan kita menjadi Pelaku-pelaku firman Pastikan apapun yang terjadi Kita gak mudah diombang ambilkan Pastikan apapun yang terjadi Kita mengerti panggilan kita Tanggung jawab kita Untuk tetap setia Dan bertahan kepada kesudahannya Dan pada akhir Pastikan apapun yang terjadi Kita tetap bersuka cinta Dan hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetap semangat Kamu hebat Sampai minggu depan Kita membahas PNC selanjutnya Lebih keren Lebih seru lagi Haleluya Terima kasih telah menonton